Dari alokasi dana Rp16,92 miliar penyaluran bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung yang disingkat BTPKLW di Kalimantan Utara hingga 8 Oktober tahun ini sudah ada Rp873,6 juta yang disalurkan. PLT Kepala Kanwil DJP Bekaltara Nazwar mengatakan penyaluran bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung atau BTPKLW di Kalimantan Utara pengelolaan penyalurannya dilakukan oleh TNI dan Polri. Di Kalimantan Utara sendiri, dana tersebut sebesar Rp16,92 miliar untuk Rp14.100 penerima. Dari data yang dimiliki hingga 8 Oktober 2021, jumlah penyaluran BTPKLW yang disalurkan di Kaltara mencapai Rp873,6 juta untuk 728 penerima. Program BTPKLW merupakan bantuan pemerintah sebesar Rp1,2 juta yang disalurkan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Tujuannya tidak lain untuk mengatasi dampak COVID-19 bagi pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan BPUM. Adapun penerima BTPKLW harus memenuhi sejumlah persyaratan yakni WNI, memiliki KTP elektronik, dan kartu keluarga, memiliki tempat usaha yang berada di wilayah PPKM level 4, tidak terdaftar sebagai calon penerima atau penerima BPUM dan persyaratan lain yang wajib dipenuhi. Peruntukannya adalah ini bantuan ke para pedagang P5 dan warung. Sedangkan nanti yang melakukan pengelolaan untuk penyaluran ini melalui dua lembaga yaitu TNI dan Polri. Saat ini di Kaltara itu teralokasikan sebesar Rp16,92 miliar dan sampai dengan tanggal 8 Oktober itu telah disalurkan sebesar Rp803,6 juta.